Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang Kali ini Mr. Akang akan berbagi kepada kalian tentang filosofi bunga Nah, semua orang pasti tahu apa itu bunga Tapi Mr. Akang akan menjelaskan sedikit ya, gak perlu banyak Dan perlu kita ketahui Bunga adalah daun dan batang di sekitarnya yang termodifikasi dengan tertata sangat rapi Sehingga menimbulkan keindahan Modifikasi ini disebabkan oleh hasil dari sejumlah enjin yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu Pembentukan bunga dengan ketat dikendalikan secara genetik Dan pada banyak jenis diinduksi oleh perubahan lingkungan tertentu Contohnya, seperti suhu yang rendah Lama pencahayaan di tempat tersebut Dan ketersediaan air yang cukup Nah, maka akan terjadi pembentukan bunga yang subur dan indah Bunga hampir selalu terbentuk simestris Yang sering dapat digunakan sebagai penciri suatu teksion Ada dua bentuk bunga berdasarkan simestri Yang pertama, aktinomorf atau disebut berbentuk bintang Yang kedua, gigomorf yang berbentuk simestri cermin Bentuk aktinomorf lebih banyak dijumpai Terutama di negara kita di Indonesia Nah, bunga ini menghasilkan keindahan Dan setiap mata yang memandang Wow, pasti akan terpukau Dan bunga bisa memikat Ya, terutama memikat Kupu-kupu Memikat kumbang Memikat lebah Dan jenis-jenis yang lainnya yang menyukai bunga Karena bunga bisa mengandung madu Coy Siapa yang tidak suka di madu Jadi, sedikit banyaknya akan menyampaikan Kita ambil hikmah daripada filosofi bunga ini Nah, bunga itu terbentuknya kan Sejak lama menjadi perhatian orang Ya, kan Sampai ada yang menyanyi Bungaku Galiah Ada juga yang bernyanyi Sekuntum mawar mirah Dan yang lainnya Itu diambil dari kata bunga Artinya memang bunga itu mengandung kesenian juga Selain mengandung keindahan Dan bisa mengungkapkan rasa cinta melalui bunga Nah, ini jadi Selain daripada itu Kita tahu ya Bahwa bunga ini adalah Tanaman budidaya Yang nilai ekonomisnya cukup luar biasa Dan bunga tidak akan terbentuk Sebelum jaringan tempatnya akan muncul Telah mencapai tahap kematangan Nah, jadi mari kita ambil filosofinya Bahwa ketika bunga indah Jadi, jadikanlah diri ini Kita sebagai seseorang yang selalu menghadirkan keindahan Ya, jadi kalau orang memandang kita indah Waduh, itu sudah mantap benar Maka hiasi diri ini dengan senyuman Seolah-olah senyuman itu adalah bunga yang mereka Yang membuat orang memandangnya tertarik Ya, sekarang coba bedain aja Ada gadis yang cemberut Sama yang murah senyum Berarti yang disenangi adalah yang murah senyum Kenapa demikian? Karena indah dipandang mata Laksana memandang bunga Cieelah Mantap benar dah Nah, kita juga demikian Harus menghiasi diri ini dengan Keindahan Keramahan Agar orang-orang yang menjumpai kita Selalu bercerita tentang keindahan Untuk diri kita Dan bunga juga adalah Sebuah pohon Atau Sebuah tumbuhan Yang nilai ekonomisnya tinggi Bahkan gampang dibudidayakan Artinya Kita juga sebagai manusia Harus bisa mengambil hikmah Daripada filosofi bunga Bahwa kita harus memiliki daya saing Di dalam perkembangan ekonomi Sehingga sekalipun kita Ruang lingkup Tempat tinggal kita Atau ruang lingkup Kampung halaman kita Bisa dikatakan tidak luas Atau Areanya Kecil Tapi kita harus bisa membangun diri kita Menjadi sebuah peradaban ekonomi Yang cukup luar biasa Kemudian suka Kemudian suka dituju oleh kupu-kupu Oleh lebah Oleh kumbang Atau bunga Disenangi Burung Burung madu Menyenangi juga bunga Nah Ini pun kita harus Menjadi seseorang yang disenangi oleh orang lain Nah dengan demikian Maka bagaimana caranya diri ini Menghiasi Segala galanya Agar bisa disenangi oleh orang lain Contohnya Ketika kita berdialog dengan orang lain Kita disenangi Ketika kita hadir di tempat orang lain Orang-orang tersebut Menyenangi kita Ya Dimanapun kita berada Orang-orang Akan senantiasa Senang terhadap kita Nah maka Kita harus Terus berupaya Agar membangun diri kita Supaya disenangi orang lain Dan kalau kita sudah Mengambil filosofis dari bunga ini Banyak yang senang pada kita Kemudian kita bisa Memanajemen keuangan Atau ekonomi dengan baik Dan kemudian Kita juga bisa dipandang orang Indah Ya maka Sesuatunya akan menjadi mudah Bagi kita Dan kita akan banyak Sahabat Akan banyak teman Nah Teman-teman kita semua Itulah filosofi Daripada bunga Yang harus kita Ambil hikmahnya Kurang lebih Mister akan menyampaikan Ada tiga dimensi Buatlah orang selalu senang Kepada kita Bagaimana caranya Kita bisa Memanajemen keuangan Atau ekonomis Yang luar biasa Pada diri kita Dan kemudian Agar kita Harus tetap Selalu indah Di mata orang lain Terlebih Di mata Yang menciptakan kita Mudah-mudahan Dari filosofi bunga ini Kita menjadi Orang yang Berharga Terpandang Di hadapan Sesama manusia Dan kita mulia Di hadapan Pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita bisa Seperti bunga Indah Banyak disenangi Dan menyenangkan Sampai jumpa lagi Bersama Mr. Akang Di filosofi Yang lainnya Terima kasih Selalu setia Jangan lupa Like, comment And subscribe Dan apabila Bermanfaat Video ini Bisa kalian Share ke teman-teman Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa lagi Bunga Bunga Dari